Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, welcome back to our channel Sekarang kita akan bikin kaldu ayam Ini salah satu makanan khas Mata Barat juga Bumbu yang harus kita siapkan yaitu Seperompat cabai merah Seperompat bawang merah 3 siung bawang putih 2 ruas jahe, 1 ruas kunyit Dan 1 jari teluncuk lengkuas 4 kemiri 1 sendok makan ketumbar 8 butir kapulaga 2 bunga lawang Setengah buah pala 2 batang serai, 1 daun kunyit 3 daun jeruk Dan 2 lembar daun salam Dan jangan lupa 2 ekor ayam Yang sudah dipotong-potong dan dicuci dengan bersih Pertama, blender harus cabai Dan blender halus perbawangan Dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya Jadi cabai dipitah sendiri dahulu ya Kemudian panaskan sedikit minyak Untuk menumis Pertama, tumis perbawangan atau bumbu putih Selanjutnya, masukkan daunan Daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan serai Tumis hingga wangi dan harum Terima kasih telah menonton! Jika sudah wangi Masukkan cabai yang sudah di blender halus Aduk-aduk agar tercampur Masak hingga cabai tidak berbau pedas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan tantan Terima kasih telah menonton! Di sini kita lupa videoin santannya Kita pakai 3 kelapa parut Yang diperas untuk ambil santannya Kita hanya ambil santan kentalnya saja Setelah santan dimasukkan Aduk-aduk agar santannya tidak pecah Jadi proses ini belum bisa ditinggalkan sampai kuah santannya mendidih Terima kasih telah menonton Jika sudah menidih Biarkan hingga sedikit mengental Karena sudah mulai mengental Kita masukkan ayamnya satu per satu Terima kasih telah menonton Agar ayamnya tidak mudah hancur Kita aduk pelan-pelan dan sedikit demi sedikit Kemudian kita biarkan dan sesekali diaduk sedikit dengan pelan agar tidak gosong di bawahnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton